Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengaku siap berdiskusi dengan PAN soal wacana mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Erlangga, merespon selangkah PDI Perjuangan yang mengajak PAN untuk bergabung mengusung Ganjar sebagai Capres bersama PDI Perjuangan dan P3. Terkait hal ini, Erlangga pun mengatakan bahwa PAN juga sudah menyampaikan akan berkoordinasi juga dengan Golkar. Meski begitu, ia mengaklaim bahwa koalisi Indonesia bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3 tidak bubar. Erlangga pun memberi respons yang santai atas rencana pertemuan antara PAN dan Partai Gerindra yang akan berlangsung pada Senin siang hari ini. Selain Ganjar, PAN masih mempertimbangkan sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk diusung sebagai Capres. Menurut Erlangga, pertemuan antara PAN dan Gerindra hari ini justru bisa membuka pintu terbentuknya koalisi baru. Ia menyebutkan bahwa opsi baginya berduet dengan Ketua Umum Pansul Kifli Hasan pun masih terbuka. Namun, ia menekankan bahwa arah koalisi maupun sosok Capres-Cawapres yang diusung Partai Golkar berada di tangannya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!